Hai lor-lor perkutut bahan begini dan ikan bahan-bahannya ini harus dipisahkan pokoknya intinya perkutut bahan giras ini harus dipisahkan fungsinya kenapa biar perkutut yang jadi itu tidak terbawa ikut gesit ini kan puluhan-puluhan perkutut lokal bahan naruhnya saya begini aja walaupun nanti dijemur diapa itu harus dipisahkan dari yang jadi tetapi harus ada yang ngangon perkutut banyak ini harus ada yang ngangon satu begini akhir-akhir harus ada yang ngangon satu fungsinya punya apa perkutut ngangon begini dia biar melatih perkutut sebanyak bahan ini maksudnya dipisahkan dari mana dulu Nah dari yang ini tak leloh-leloh olehku nah ini perkutut jadi-jadi loh nah ini perkutut jadi-jadi ini harus dipisahkan naruhnya ini jadi-jadi itu saya pisahkan walaupun posisi jemur posisi apa itu ini ini saya pisahkan dari yang bahan tadi水 misalnya kayak erya nah ini jadi juga ini er er kamu itu daca rekaman kok kok susahmu di rumah tinggi Jelib kayak Lagi Males hariah wancoh lebih sar tua Nah itu harus dipisahkan dari yang bahan Ini kan jadi Nah fungsinya kenapa Soalnya kalau kita campur Perkutut ini misalnya 20 biji Kita kasih bahan gelabakan satu Maka sangat bersikodulur Nanti dia sangat bersikod Dia akan tertular oleh yang bahan Tertular jadi giras Nah kalau yang jadi Ini dicampur sama yang jadi Tuh pada bunyi Malam pun tidurnya begitu saya Jadi ini tidak saya campur Sama yang bahan Ini khusus di rumahnya ada Saya tak taruh di rumah Nah kalau yang bahan Ditaruh di kandang khusus Saya taruh kandang khusus Oke Nah nanti setelah perkutut bahan itu Kita perhatikan di dalam tadi Ada satu yang jadi gitu tok Perkutut bahan Nah maka harus kita pisahkan Kita campur sama yang jadi begini Perkutut yang bahan tadi Kita campur sama perkutut jadi Tetapi nunggu mentalnya jadi dulu Oke Ini adalah tip terpenting Buat dulur-dulur Oke Tip terpenting Karena kalau kita paksakan Maka perkutut Tidak akan bisa jinak Alias Enggak cordor Kalau kita paksakan Kita campur Maka dia tidak akan jinak Enggak cordor Kayak di depan saya ini Enggak bisa Karena dia jiwa Jiwa alamnya Jiwa jirasnya Itu dia masih terbawa Luka alam kalau sudah jadi Walaupun di tempat rendah Begini Dia enggak cordor Oke Ini adalah tip terpenting Tuh walaupun ngelesot-ngelesot Gair Betul Ini kalau ini kelangenan saya pribadi Ini kambang semar Luka alam Plus Rondo semoyo Plus Ada putihnya itu Di ekor Surung derajat Plus di pipinya Ada juga itu Gendewo Satu Ini kelangenan saya ini Ini kalung tempuk Luka alam ini Dari tempat wingit Tapi masih Gesit ini Gesit Tapi dia pekur-pekurai Ini luka alam Kalung tempuk Pendaringan kebak Banyak kelangenan saya Padahal banyak yang keluar juga Tapi Numbu aja Enggak kita Seminggu sekali Itu jadi ngacor Numbu Ini juga Nah ini yang kelangenan Paling istimewa Enggak mau bunyi dia Gair Munisi Ini kelangenan yang suara Ini dari Gunung Tunggorono Sangkarnya juga beda Belikan sangkar kudusan 550 ribu Plus ongkir Sangkar apa ini Dari kudusan Mas Erik apa siapa itu Nah ini Ini kelangenan saya Suaranya sering Tak video Tak tampilkan Si buat shot itu Kalau itu yang di atas itu Khusus buat gaco Kemarin didik Habis Dipintahin orang Yoh Tumbuh lagi Gaco lagi Taruh atas Empat itu Ini didik lagi Kemarin menang lagi Di Malang Sama di Mana itu Sidoarjo Alhamdulillah Dapat lagi Juara Yang khusus gaco Njemurnya Begitu agak tinggi Dikit saya Oke Bidah yang begini Begini Ini kelangenan Kelangenan Kalau pas lagi bunyi Rame Itu ada hitam Itu ada hitam cemani Suara kung Saya punya Itu yang barusan bunyi Tapi belum begitu ini Belum itu jadi Rame Klik Ya sudah Cukup sampai disini dulu Semoga Ilmu atau tip ini Bisa bermanfaat Buat kita semua Terutama Buat poro pemula Salam Salam Santun Ugi Salam Rahayu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum